Intro Fajar Nuguraha, warga seberang paling gam kota Padang, mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit umum daerah Dr. Amhamo Kota Bukitinggi setiap pukul 23.30 waktu Indonesia bergambar pada Senin malam. Farid, Bayu, dan Putri Wenda, teman korban menyebutkan, Fajar lebih akrab di sawah Vijay, tewas dengan kondisi mulut berbusa. Sebelumnya korban yang merupakan gitaris grup band Hardcourt, Jamaican Frog asal kota Padang ini sejak hari Kamis berlibur bersama teman-temannya di Bukitinggi. Saat menginap hari pertama di salah satu hotel di kawasan Padang Hijau, jangraya Bukitinggi Medan, korban Vijay menyampaikan kepada Wenda ingin pesta bersama teman-teman yang ada di Bukitinggi. Saat itu korban meminta dibelikan arak Bali, namun karena di Bukitinggi tidak ada menjual arak Bali, Wenda mengusulkan untuk membeli minuman keras merk Newport. Selama semalamah minum Newport, kondisi fisik korban mulai turun. Korban pun hanya tidur di hotel. Kesokan harinya korban kembali minum minuman beralkohol namun tidak mau makan. Hal itu membuat korban mulai seperti orang kerasukan dengan kondisi fisik makin menurun. Tidak mau kondisi Vijay makin parah, teman korban ingin membawa Vijay pulang ke Padang, namun korban tidak mau pulang dan meminta bertahan di Bukitinggi. Korban bersama teman-teman pun menginap di hotel lain. Sini malam, saat berada di kamar hotel di kawasan Cimpang, lima Bukitinggi, kondisi korban memburuk dan mulut berbusa. Melihat ini teman-teman korban langsung membawanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat seni malam, korban diduga keracunan akibat overdose alkohol langsung ditangani medis dengan mencoba memacu jantungnya. Selama satu setengah jam, upaya dilakukan tim medis rumah sakit tidak berhasil menolong korban. Sehingga korban mengebuskan nafas terakhirnya. Riwayat penyakit tipus dan gejala sakit jantung yang diderita, serta pengaruh minuman keras membuat korban meninggal dunia dengan tubuh kejang dan membiru. Setelah orang tua korban datang, jenazah korban langsung dibawa ke kota Padang untuk dimakamkan. Sementara dari status Instagram terakhir korban pekan lalu yang menulis ingin menghilang dari bayang kelam, teman korban menyebutkan Vijay diduga sedang dilanda masalah hingga membeli minum-minuman keras untuk menenangkan dirinya. Status terakhirnya tersebut ternyata menyeratkan untuk pamit selamanya. Dari Bukit Tinggi, WSI Kumbang, Ainews melaporkan.